Danau Laut Tawar Danau Laut Tawar, itulah nama yang diberikan suku asli Gayo buat danau seluas 5.472 hektare ini. Danau Laut Tawar ibarat hamparan permadani berwarna biru kalau kamu lewat di atasnya dengna naik heli atau pesawat. Mirip seperti sisa-sisa air laut yang terjebak di daratan saat terjadi badai besar ribuan tahun silam. Belum jelas kenapa danau yang berada di kota Takengon, Aceh Tengah, Provinsi Aceh ini dinamakan Danau Laut Tawar. Mungkin karena luas banget kayak laut tapi airnya enggak asin alias tawar. Terus di sini juga enggak ada ombak atau pasang surut seperti di laut tetapi beberapa waktu lalu kabarnya sebuah tornado kecil sempat melintas di Danau Laut Tawar dan bikin geger warga sekitar. Kalau cuaca lagi bagus enkabut yang menyelimuti Danau Laut Tawar dah pergi. Kamu bisa melihat betapa mempesonanya danau berakhir kebiruan ini. Travellerus Sambil menikmati gemericik suara air yang mendamaikan, layangkan pandanganmu di sekitar Danau Laut Tawar buat mengamati barisan pegunungan yang mengelilinginya. Pegunungan yang berdiri kokoh itu ditumbuhi hutan yang cukup terpelihara dan belum dijamah oleh tangan manusia. Kornon sejumlah satwa langkah seperti terenggiling, landak, siamang, kijang, kucing hutan dan harimau masih tinggal di sana. Selain duduk-duduk santai di tepi Danau Laut Tawar sambil menikmati secangkir kopi gayo yang legendaris, Kamu bisa pakai waktumu buat mengelilingi Danau Laut Tawar dengan naik perahu motor, bersepeda, ada rental sepeda di sekitar danau, atau memancing. Siapa tahu kamu bisa dapat ikan depik, satwa air endemik yang menghuni Danau Laut Tawar. Ikan depik mirip kayak ikan teri. Tubuhnya mungil yang berwarna-warni. Kalau digoreng kering terasa renyah dan gurih, pasti hikin kamu ketagihan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa follow dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.